Kita selalu streaming di situ. Kalau streaming artinya filenya juga akan ada di situ, dan kalau misalnya ada teman-teman yang tidak punya akun Zoom, lihat Facebook, bisa lewat YouTube, bisa dicari modul-modulnya. Tidak semua yang pagi saya upload di YouTube, karena modul yang sama pernah di-upload. Kalau tidak, file yang sama terlalu banyak. Pagi ini kita olah nafas segitiga. Kalau dalam John Kabat Sin, ini biasanya disampaikannya modul terakhir, karena cukup susah. Tapi dalam Baiteko, ini di awal. Di Wim Hof, ini juga di akhir setelah Wim Hof 1, Wim Hof 2, lalu Ice Betting, baru masuk ke Main Focus, baru masuk ada di sini. Ini pagi hari ini, kalau pagi begini kan gabungan ya. Kita ada 49 BA Group. Yang kelima puluh belum mulai secara persmi, dalam arti ya di WI Group-nya diberi yang gampang. Karena ini gabungan dari 49 WA Group. Tapi yang hadir paling satu WA Group aja nggak nyampe. Kalau 49 kan 12 ribu lebih. Ada yang menikmati dari YouTube-nya, karena kalau saya lihat, YouTube-nya cukup banyak, viewernya berarti banyak yang menyimak. Maka yang pagi hari itu nggak urut. Yang urut itu yang di WA Group. Makanya misalnya, Pak pagi udah latihan, saya lihat Wim Hof 2, kok di WA Group belum ada video dan audonya Wim Hof 2? Berarti memang WA Group tersebut harusnya belum Wim Hof 2. Sama juga hari ini nafas segitiga. Nanti yang WA Group yang harusnya belum, saya tidak pause penjelasan dan audionya. Tapi praktek dulu nggak apa-apa. Karena ini termasuk yang untuk pagi hari ini, pagi-pagi ini biasanya yang aman-aman. Terkali Wim Hof 2 bisa harus menjelaskannya lebih pelan. Nafas segitiga itu harusnya lanjutan dari body scan. Tapi kita pagi ini sekaligus antara nafas segitiga yang banyak dipakai untuk healing terapi dengan body scan. Kenapa disebut healing terapi? Kalau yang dengar ikut grup cancer, dan waktu itu dengar kesaksian dari kevila, dia sehari tiga kali A satu jam. Bisa dibayangin. Sehari tiga kali A satu jam. Jadi, Pak, saya cancer saya seminggu berapa kali? Bukan seminggu berapa kali, tapi sehari berapa kali. Dan sehari itu tiga kali A satu jam. Atau dalam kelas yang lain, saya juga dapat testimoni, sehari bisa enam tujuh kali, A setengah jam. Saya pakai instruksi atau nasihat yang itu, karena itu pasti lebih mudah untuk orang-orang yang bekerja. Sehingga bisa setiap dua-tiga jam sekali, tapi cukup 20-30 menit. Tapi totalnya sama. Memang kalau satu jam Anda sampai berkeringat, cembrobios. Apa yang dilakukan oleh Gavrila, oleh titik puspa juga, yang sembuh juga dari cancer. Ya, olah nafas miski, dan segitiga. Tapi bukan berarti ini adalah jurus untuk cancer yang paling ampuh. Nanti 25 Juni, saya akan undang, ikut Triatna, Asih dari Jogja, itu dengan teknik yang lain lagi. Tapi memang kalau dalam kelompoknya MBSN, John Kabat Sin, segitiga ini yang efektif untuk menaikkan PH. Karena kalau saya belajar, waktu saya belajar di alirannya John Kabat Sin, nggak ada tuh tarik idung, buang mulut, kayak Mimbos, nggak ada. Tapi di Mimbos, ada ini juga. Dalam kelompoknya yang aliran idung, luar idung itu, ini yang secara teknis, saturasi, dan PH naik. Mengapa, bagaimana, kok bisa sehat, itu nanti di workshop. Sekarang saya berikan penjelasan singkat tekniknya, dan saya putarkan videonya aja. Nanti saya jelasin singkat, lalu kita mulai. Ini teknik dari Lukas Rockwood, yang sering saya sebut namanya. Kita lihat sebentar. Dia tarik nafas. Dia tahan. Mukanya nonduk ke bawah. Dia lepaskan nafas. Kembali muka ngadep depan. Tarik nafas. Tarik nafas lewat hidung. Mulut tertutup. Harusnya tersenyum. Tahan nafas. Dia tutup hidungnya, pakai jari, jempol, dan kelintingnya. Mukanya menunduk. Lepas nafas lagi. Muka kembali mengadap ke atas lagi. Nah, waktu tarik nafas lewat hidung, ada juga yang tutup hidung salah satu. Jadi misalnya tarik lewat kiri, buang lewat kanan, tarik lewat kanan, buang lewat kiri. Tapi waktu tahan, itu nonduk. ada tujuannya, ada alasannya. Nah, waktu buang itu, dia hanya pakai satu hidung saja. Nah, ini saya dikasih sedikit saja. Dalam alirannya Baiteko, Dr. Patricia Garba, memang diajarkan tangannya begini. Jadi, waktu tarik nafas, itu sebenarnya tutup satu. Tarik lewat hidung kiri, tahan, tunduk kepala, lalu buang lewat hidung kanan. Tarik lewat hidung kanan, tunduk, tahan, buang lewat hidung kiri. Ganti tarik kiri, tahan, nanti buangnya kanan. Ganti tarik kanan, itu Baiteko, itu Pati Sargabang, itu Lukas Rogwood, yang tadi saya sering sebut nama Lukas. Rogwood, nah itu dia orangnya. Bagaimana dengan John Kapatsin, yang lebih sering saya sebut lagi namanya? Dia nggak pakai gitu-gituan. Jadi, memang alasannya apa? John Kapatsin dokter psikiatri. Dia nggak mau ribet dengan soal teknis. Dia lebih soal hati, pikiran. Tadi yang Lukas Rogwood, sambil olah nafas begitu, dia nggak ngomong. Diam aja. Nanti teman-teman, makanya kalau latihan sendiri juga boleh. Nggak usah pakai instruksi saya. Nanti Anda malah dengar instruksi saya itu sebenarnya untuk satu modul, satu kali cukup ya. Oh, kasih. Esensinya itu. Oke. Habis itu nggak usah pakai itu. Dengar lagu rohani, dengar lagu agama, atau dengar apapun juga yang pikiran Anda makin tenang, bisa fokus, lalu batinnya berbicara sendiri, tapi jangan ngelantur kemana-mana. Tapi kalau nanti saya tunjukin yang lain, kayak Patricia, itu dia ngomong. Atau saya waktu ikut John Kabat Sin, itu instrukturnya ngomong. Ada yang instrukturnya nggak ngomong, karena untuk latihan diri sendiri tenang. Makanya, ikut saya, ya pakai ngomong dulu, tapi berikutnya nanti, kalau sudah terbiasa, sebenarnya, nggak usah dengar audio saya. Nah, di John Kabat Sin, saya tidak diajarkan pakai jari-jari tadi gitu. Tapi karena saya memang menjelajahi dunia pernafasan, tokoh yang saya ajarin, yang di dunia ini followernya jutaan. Ketamulah Lucas Rockwood, Wai Beko. Pakai begini, penjelasannya sebenarnya supaya lebih fokus, waktu tarik itu kan simpatik nervous system. Waktu tahan dan lepas, itu parasimpatik nervous system. Itu relaksasi. itu menyimpan glukus. Gulanya turun. Denyut jantungnya akan jauh lebih pelan. Lebih stabil. Dan itu bagus untuk hormon-hormon dan saraf-saraf, bahkan organ pencernaan, terutama kalau yang sudah bisa, nafas perut. Kalau belum, nggak apa-apa. Mulai aja nafas dada, mulai aja nampang. Ini tujuan dari nafas segitiga. Kalau yang grup cancer, ada orang yang ngepost, lalu saya repost juga di grup yang lain, yang non-cancer, yang hanya khusus yang cancer, itu kan ada banyak sekali file video-video, tadi itu tipus Pak, bagaimana dia sembuh. Nah, itu modul utamanya ya whisky breathing sama nafas segitiga. Tapi nafas segitiga ini sebenarnya bagian dari whisky breathing. Whisky breathing gimana buangnya pelan-pelan, lebih lama daripada nariknya, karena tujuan utamanya relaksasi, terseimbangan hormon, kesembuhan badan, tenang, buangnya pelan-pelan. Nah, segitiga buangnya sama. Jadi, tarik 8 detik, tahan 8 detik, buang 8 detik. Itu tekniknya. Otaknya ngapain? Hari ini, otaknya body scan, dan healing terapi. Healing terapinya pakai pikiran. Jadi, nanti body scan itu teman-teman yang belum pernah ikut body scan, body scan itu men-scanning tubuh, metodenya gampang. Kalau saya sebut jempol kaki, bayangin jempol kaki. Matanya ditutup. Metode ini, mata ditutup. Kalau saya sebut idung, teman-teman bayangin idung. Selain bayangin, nanti coba merasakan. Maka lama-lama kita akan peka dengan laporan organ tubuh, merasakan organ-organ tubuh. Tujuannya merasakan organ tubuh, kalau organ tubuh ada yang lelah, yang capek, yang sakit, kita merasakan. Kalau kita merasakan, kita meresponi. Nah, meresponinya bisa beri ke dokter, dikasih obat, minum obat, meresponinya gak mau obat, cari makanan yang bagus, wah, ginjal saya sakit, cari makanan buat ginjal, oh, pankreas saya sakit, cari makanan buat pankreas, pare, dan sebagainya. Atau meresponinya dengan kalau olah nafas, dengan kata-kata sugesti. Jadi, misalnya, saya diabet, pankreas saya gak bagus, karena saya tes DNA, saya resistensi insulin rendah. Orang diabet itu biasanya resistensi insulinnya tinggi, butuh insulin yang tinggi, supaya gula bisa masuk ke sel. Tapi saya resistensi insulinnya rendah, loh kok diabet? berarti pankreasnya gak bagus. Tidak produksi sama sekali, berarti butuh suntik insulin, atau produksi sedikit. Nah, kalau kaya, kaya sedikit, karena saya gak suntik insulin. Saya latih pankreas saya sejak tahun 2009. Setahun. Dengan apa? Low karbo. Diistirahatkan. Tapi jangan total, supaya juga produksi. Nah, itulah bedanya kalau orang yang diet karbo murni, sampai low karbo sama sekali, berarti pankreasnya diistirahatkan total. Tapi ada pemikiran yang lain, jangan diistirahatkan. Total. Cukup diistirahatkan, tapi terus dilatih dia, dirangsang untuk produksi insulin. Nah, merangsang pankreas ini, olahraga dengkul, jalan kaki, sepeda, duduk di kursi, kakinya diangkat-angkat. Itu secara teknis. Tapi dalam meditasi, kalau saya sebutnya olah nafas, terapinya itu lewat pikiran. Berkata-kata sugesti kepada pankreas. Eh, pankreas, sembuh ya. Maaf ya, saya makan gula terlalu banyak. Saya sekarang janji dah, nggak membebani kamu. Tapi kamu sembuh ya. Itu namanya kata sugesti. Dalam aliran saya, kata sugesti saya ganti doa. Tuhan, terima kasih. Pankreas saya akan sembuh. Tapi doanya, doa positif. Jadi dasarnya adalah segala permintaan, kebutuhan, keinginan, sampaikanlah dalam permohonan, dalam doa, ucapan syukur. Jadi bukan Tuhan, sembuhkan pankreas saya, Tuhan. Hidup bertahun-tahun, nggak bisa makan enak. Itu namanya meratap, nanti malah luka hati sama Tuhan. Jadi doanya, berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Ada regenerasi sel. Terima kasih, pankreas saya akan sembuh. Nanti yang jantung, ginjal, sakitnya akan beda-beda, silakan berdoa untuk organnya masing-masing. Tapi nanti saya akan pimpin. Sampai nanti Anda ngerti esensinya. Lain kali, nggak usah pakai suara saya, dengar musik rohani, supaya lebih syahdu. Boleh. Oke, kita akan mulai. Olah nafas segitiga. Sambil nyamanya healing terapi. Healing terapinya, pakai kata-kata positif. Pakai doa, kalau saya nyebutnya begitu. Biar kita semuanya merasa nyaman dengan kata-katanya. Karena ada yang tidak nyaman dengan kata-kata sugesti, meditasi, dan sebagainya. Kita praktek saja, biar lebih gampang. Teman-teman, Bapak, Ibu, kita akan melakukan olah nafas segitiga. Disebut segitiga, karena tarik nafas, tahan nafas, dan lepaskan dengan jumlah detik yang sama. Saya akan memberikan aba-aba, 7-8 detik tarik, 7-8 detik tahan, 7-8 detik lepaskan. Nanti kalau Bapak-Ibu latihan sendiri, bisa dengan jumlahnya masing-masing, ya bisa ada yang sampai kuat 10-11 detik. Ada yang cuma 5 detik, mungkin tergantung usia. Nah, nanti saya akan memberikan aba-aba, tarik, 1, 2, 3, gitu ya. Tahan, lalu lepas. Lalu saya akan ganti dengan tarik, pelan-pelan, tapi dengan hitungan yang sama. Tahan, lalu dengan hitungan yang sama, lepaskan. Lalu sampai akhirnya saya menghentikan aba-aba, tarik, tahan, dan lepas. Tapi Bapak-Ibu, melanjutkan nafas dengan cara seperti ini, dan aba-abanya akan berlanjut pada body scan, kira-kira 20 menit, lalu 10 menit terakhir, aba-abanya adalah healing terapi. Ya, kita akan mulai ya, olah nafas segitiga bersamaan dengan body scan dan healing terapi. Persiapan, tarik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tarik pelan-pelan dengan hidung, tahan mulut tersenyum, lepaskan juga lewat hidung, tarik pelan-pelan lewat hidung, tahan dengan terus mulut tersenyum, lepaskan lewat hidung pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tahan mulut tersenyum, lepaskan, dengan mulut tersenyum, tarik pelan-pelan lewat hidung, rasakan oksigen seperti mengalir lewat hidung ke paru-paru, tahan, nanti melepaskannya juga pelan-pelan lewat hidung, sambil terus bernafas demikian, saya tidak memberi apa-apa bernafas, tapi Bapak-Ibu terus bernafas dengan teknik demikian, saya mencoba memandu untuk kita melakukan body scanning. Sambil kita menarik nafas dan merasakan oksigen yang mengalir dari masuk ke paru-paru lewat hidung, dan kita mulai membayangkan, mulai merasakan, boleh sambil berdoa kepada Tuhan, terima kasih, untuk lewat latihan olah nafas, saturasi 99-100, oksigen yang penuh ini mengalir dari jantung di pompa ke bawah, panggul, paha kiri, tumit, dengkul, tumit, telapak kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke sel-sel tubuh, menarik kembali CO2, kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita lepaskan lewat nafas. Kita menarik nafas kehidupan yang adalah nafas yang menyembuhkan. Kita tarik oksigen yang baik, saturasi skala penuh, tubuh alkali, dan oksigen bersama dengan darah, mengalir dari jantung ke bawah, ke panggul, paha kanan. Kita bisa merasakan di dengkul, petis, tulang-tulang kaki, pergelangan telapak kaki, telapak kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke semua bagian tubuh, dan kembali ke atas, masuk kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita hembuskan. Kita menarik nafas kehidupan. Kita menarik obat yang gratis dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itulah yang menyembuhkan kita. Nafas kehidupan membuat rekenrasi sel terjadi. Nafas kehidupan membuat tubuh kita alkali. Dan oksigen yang penuh, baik itu yang ada di hemoglobin atau protein dalam darah merah, tapi juga kolah nafas menaikkan oksigen yang terlarut di dalam darah. mengalir keluar dari jantung ke seluruh organ pencernaan. Terima kasih Tuhan buat kiki, pipir, mulut, lidah, pipi, kelenjar-kelenjar pencernaan, amilase dalam mulut, oksigen mengalir ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, oksigen, nafas kehidupan dari Tuhan, saturasi penuh alkali, mempermenyembuhkan, terjadi regenerasi sel pada saraf-saraf, dan sel-sel pada organ-organ pencernaan. Jantung terus memompah dengan setia, darah yang sudah kami penuhi dengan oksigen lewat mengolah nafas dengan teknik tertentu ini, oksigen mengalir ke lambung, limpah, pankreas, empedu, organ-organ pencernaan, kelenjar-kelenjar endokrin, bahkan usus buntu, usus besar, kolon sampai ke anus, semuanya mengalami regenerasi sel. Terus bernafas segitiga, tarik nafas yang dari Tuhan, memberikan kesempatan untuk paru-paru menangkap oksigen dengan baik. Dan kita mengalirkan oksigen pada jalur pernafasan. dan kita merasakan organ-organ pernafasan kita. Dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hidung dengan segala aksesoris yang kecil pun yang mungkin kami anggap mengganggu seperti rambut hidung yang kadang menonjol keluar, tapi ia menyaring kotoran. Berfinger yang membuat udara ke paru-paru siap dengan kelembaban dan suhu tertentu. Terima kasih, saya rasakan, kalau Anda bisa merasakan paru-paru, bahkan Anda boleh mengembangkan sedikit posisi paru-paru untuk berterima kasih apapun keadaan paru-paru saat ini. Oksigen yang baik memungkinkan paru-paru kita mengalami regenerasi sel. Saya pernah paru-paru tujuh tahun, sakit paru-paru tujuh tahun, dan saturasi hanya bisa sembilan lima. Hari ini saya bisa sembilan puluh sembilan kalau pakai oksimeter dua digit dan pentok seratus pakai oksimeter yang tiga digit. Terima kasih, Tuhan. Dalam beberapa bulan terjadi regenerasi sel yang luar biasa sampai dokter pun bertanya apa yang Bapak lakukan. kita mengolah nafas. Dan hari ini Bapak Ibu mengolah nafas. Dan dalam saluran pernafasan, dari hidung hingga ke paru-paru, di paru-paru oksigen diambil dari udara, diserahkan kepada darah untuk dibawa ke contoh, dan dipompa ke seluruh tubuh. Terus bernafas, nikmati nafas kehidupan. Orang bisa berhenti makan, tapi orang tidak bisa berhenti bernafas. Dan nafas itu dari Tuhan. Kesembuhan lewat nafas. Nafas yang diatur dan dikelola seperti kita olah raga, olah makan, olah hati, dan olah pikiran. Kali ini kita mengolah nafas kita. Dan mengalirkan oksigen dari jantung ke seluruh sistem peredaran darah. Terima kasih Tuhan buat jantung yang tidak pernah berhenti berdetak. Saat kami tidur, dia bekerja dengan tenang. Saat kami bangun, kami berjalan, kami lari, tanpa kami perintahkan. Jantung mengikuti irama kami, memompat dengan lebih cepat. Seolah-olah dia cerdas untuk tahu kapan pelan dan kapan cepat. Terima kasih Tuhan dari jantung darah keluar, mengalir ke seluruh organ tubuh, dan hari ini kami percaya, kami membayangkan, kami memikirkan, kami mendoakan, bahkan kami beriman, bahwa lewat pernafasan yang membuat saturasi kami, mentok tertinggi, dan alkali. Darah dipompak oleh jantung, membawa makanan, membawa nutrisi, membawa oksigen, sampai kepada sel-sel, dan ujung-ujung saraf yang membutuhkan. Tidak ada sel yang terlewat, tidak ada ujung saraf yang tidak dijangkau. Kami bernafas. Kami mengatur nafas kami. Kami percaya, darah mengalir dengan lebih cepat, sampai ke tujuan, di sana ada perbaikan, di sana ada rekenbasi sel. Terima kasih Tuhan, kami mengambil nafas yang Tuhan sediakan. Kami tidak tahu, kalau kami harus membayar oksigen yang kami tarik setiap hari, kami tidak mampu membayarnya. Terima kasih Tuhan menyediakan gratis nafas yang bisa kami tarik setiap waktu. Bahkan kami mungkin tidak pernah bersyukur akan hal itu. Kami terlalu sibuk hidup, dan kami tidak pernah berlatih bernafas dengan teknik yang benar dan baik untuk kesehatan kami. Hari ini kami menarik nafas kami Tuhan, dan oksigen yang penuh, darah alkali, lewat metabolisme ini, darah oksigen nutrisi mengalir sampai ke otak. Hari pusat saraf kami. Baik otak kiri kanan, otak besar, kami bersyukur Tuhan untuk kemampuan logika, kemampuan memutuskan untuk prefrontal cortex, otak depan, yang di situ kami mengerti mengenai nilai moral. Kami bersyukur sebagai manusia, kami punya BFC, prefrontal cortex. Binatang tidak memilikinya. Binatang punya insting. Binatang punya hati terhadap anaknya. Tapi binatang tidak memiliki BFC seperti kami, sehingga kami menjadi makhluk yang lebih mulia dengan nilai dan moral, dan dengan hal-hal yang lain. Terima kasih untuk otak kecil, untuk sistem limbik, bahkan beberapa kami untuk reptilian komplek yang masih ada, yang membuat kami seperti punya indera ke-6, atau perasaan yang peka, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Terima kasih Tuhan untuk oksigen yang mengalir sampai ke jaringan otak kami, dan kami percaya lewat olah nafas. Mengalir lebih baik. Oksigen yang penuh. Kami sudah buktikan dalam metode sebelumnya, saturasi kami dari 95-96 naik 1998, bahkan sampai 100 ketika kami bernafas dengan teknik tertentu. Sudah kami buktikan dalam sesi sebelumnya bahwa tubuh kami menjadi alkali. Dan sekarang dengan kondisi ideal ini, kami mengambil nafas, mengambil oksigen yang Tuhan setiakan, dan mengalirkan ke sistem syaraf. Mengalir dari otak ke kortek di leher, ke sum-sum tulang belakang, dan terus menjalar dengan cepat sampai ke ujung-ujung tubuh. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman terus bernafas seketika. Sekuatnya, seketika sama kaki beberapa detik. Bisa menghitung dengan kira-kira, atau kalau ritme sudah terbentuk, sudah terbiasa, tidak perlu menghitung lagi, karena kita merasakan anggota tubuh kita. Kita lanjutkan, kita mulai merasakan otot-otot yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, mulai dari otot-otot di kaki, paha, otot panggul, otot-otot di punggung, otot di bahu. Kita merasakan otot di lengan atas, otot di lengan bawah, daging-daging yang membuat bisa kontraksi, relaksasi, membuat tubuh kita secara keseluruhan bergerak sangat lembut, tidak seperti robot yang kaku. Terima kasih Tuhan untuk jaringan-jaringan kelenjar-kelenjar dalam tubuh kami yang ternyata lebih komplek yang dari kami bayangkan. Tubuh kami punya kecerdasan untuk mengatur kapan insulin dilepaskan, adrenalin, dopamin, serotonin, oksitosin, kortisal, di mana hormon-hormon ini saling bekerja sama mengatur sistem metabolisme dan kesehatan tubuh. kami bersyukur untuk tubuh kami yang luar biasa. Kami tarik nafas dari Tuhan, kami serap di paru-paru, dan kami alirkan ke seluruh tubuh kami. Terima kasih untuk kemampuan bernafas yang kami pelajari. kami mengambil nafas dari Tuhan, mengambil oksigen yang tersedia di udara, kami simpan di dalam darah 2% dan 98% bisa di hemoglobin yang ada dalam sel darah merah, dan kami edarkan ke seluruh tubuh. Dari sistem panca indera, kami bersyukur untuk telinga kami, Tuhan, bisa mendengar dengan lombangnya yang unik. Kami bisa mendengar suara jauh, suara dekat. Terima kasih untuk panca indera pengecapan rasa yang ada dalam lidah kami, sehingga kami bisa merasakan aneka rasa. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkena COVID-19, dan rasa sempat hilang atau kurang peka, kita bisa melatih kepekaan itu dengan merasakan bagian-bagian lidah kita. Anda dapatkan lidah yang bisa merasakan asin, manis, pahit, asem. Terima kasih, Tuhan, untuk panca indera pengelihatan mata kami yang luar biasa. Kami tidak harus mengatur seperti kamera, dia autofokus kemana kami mau melihat. Mengikuti arah pikiran kami untuk melihat apa, dan mata mengaturnya untuk fokus pada hal itu dengan begitu cepatnya secara otomatik. Terima kasih untuk sistem mata dengan bulu mata untuk menahan debu, kelopak mata yang kami bisa tutup untuk menahan baik itu udara, panas, dingin, debu. Di mata dengan sistem ada air mata untuk mencuci, membasai, dan melumas pergerakan kornea mata kami, dan sistem-sistem cermin di dalam mata yang membuat bisa kami, otak kami menerima hal-hal itu, sinyal hal itu. Sebuah cara kerja yang luar biasa, yang kadang-kadang kami terkagum-kagum saat kami belajar lebih lanjut mengenai sistem panca indera. Kami mengucap syukur buat organ penciuman kami, hidung kami bukan hanya untuk bernafas, tapi ternyata juga bisa untuk mencium dan mendeteksi bau. Kami bisa merasakan bau dari wanginya bunga yang segar dan membuat sebuah sensasi nyaman, tapi kami juga bisa mendeteksi bau yang tidak baik, dan kami bisa menghindar. Terima kasih untuk indera peraba dalam jaringan kulit kami, bukan hanya kulit tangan, bahkan kulit tubuh pun kami bisa merasakan suhu ataupun kasar dan lembut dengan cara yang sangat sensitif. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh duduk diam sambil berdoa kepada Tuhan dan memberikan waktu untuk kami merawat tubuh kami, casing bungkus dari nyawa kami. Bungkus ini pun kami harus perhatikan dan kalau selama ini tidak merasakan dan sekarang kami mulai merasakan kami bisa memberikan perhatian baik perhatian secara nutrisi untuk memberikan makan yang tepat dan dibutuhkan oleh organ-organ tersebut karena setiap organ membutuhkan nutrisi tertentu untuk mengalami rekenrasi sel, organ yang baik untuk ginjal berbeda organ yang maaf, makanan yang baik untuk ginjal berbeda dengan makanan yang baik untuk jantung. Kita bisa belajar di Google, di sumber-sumber yang benar mengenai makan yang baik untuk ginjal dan sebagainya. Tapi kami hari ini Tuhan akan merasakan organ-organ tubuh kami, bahkan kami sudah melatihnya selama seminggu ini. Dan sekarang Bapak Ibu terus dengan bernafas segitiga dengan ritme sesuai dengan kemampuan masing-masing kita mulai memberikan perhatian kalau selama satu minggu ini Bapak Ibu yang tadinya tidak merasakan menjadi merasakan bukan berarti rasa itu baru muncul. Selama ini kita sibuk hidup, sibuk kerja, sibuk bicara, sibuk pergi. Kita tidak ada waktu untuk duduk diam saat eduh dan mendengarkan rasa, respon, laporan dari organ tubuh kita. dan dengan tenang kita bernafas dengan tenang kita mencoba merasakan tiba-tiba ada organ tubuh yang memberikan laporan kalau ada rasa sesuatu. Atau Bapak Ibu tidak bisa merasakannya tapi de facto Bapak Ibu misalnya ada yang diabet berarti ada masalah pada pankreas. demikian juga yang ada masalah dengan jantung paru-paru kinjal mempedu dan sebagainya maka sekarang kita akan mulai fokus pada bagian itu secara pikiran secara perasaan atau boleh kita katakan juga secara iman kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan pada organ tersebut. Secara teknis tetap teruskan bernafas pelan-pelan tarik tahan dan lepas secara segitiga. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah jantung silahkan berdoa untuk jantung. Yang punya masalah pankreas silahkan berdoa untuk pankreas. Saya berdoa secara umum atau berpikir secara umum tarik nafas dan bayangkan bahwa oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen ditambah dengan alkali oksigen bukan hanya dalam hemoglobin tapi juga terlarut di dalam darah. Ketika bernafas seperti ini saturasi biasnya naik 2 poin karena jumlah yang terlarut itu kira-kira 2% sedangkan yang diikat di dalam hemoglobin sekitar 98%. Maka ketika berolah nafas jumlah oksigen yang terlarut naik secara signifikan. dan sekarang seperti dibayangkan atau didoakan oksigen yang bagus dalam suasana alkali ditambah dengan nutrisi-nutrisi yang memang juga diangkut oleh darah kita bawa ke organ-organ yang membutuhkannya. Misalnya saya seorang diabetes saya berkata Tuhan terima kasih untuk pankreas yang ternyata bukan hanya hormon insulin ada hormon-hormon yang lain. Kami alirkan Tuhan nutrisi oksigen suasana alkali yang dibutuhkan ke pankreas. Saya percaya pankreas saya bisa sembuh. Saya minta maaf Tuhan kalau selama ini tidak menjaga pankreas saya dengan makan manis terlalu banyak. Saya makan secara ngawur dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya harusnya saya hati-hati karena orang tua saya penderita diabetes. Tapi saya berhati-hati hanya setelah gula 300-400. Tapi saya bersyukur hari ini bisa sekitar 100 dengan dikendalikan tanpa obat lewat bola hidup yang benar. saya mensyukuri untuk perbaikan pankreas yang terjadi. Kami juga ikut berdoa buat teman-teman kami di sini ya Tuhan. Yang mungkin bukan hanya pankreas tapi ada yang bermasalah dengan empedu, jantung, limpa, ginjal, pinggang, saraf, otak, vertigo. terlalu banyak teman-teman kami yang membutuhkan kesembuhan sementara keadaan tidak baik dengan pandemi ekonomi hancur di sana-sini tapi sekali lagi ya Tuhan kami bersyukur bahwa kami menemukan sebuah cara lewat nafas yang Tuhan sediakan lewat kemampuan tubuh kami yang memang Tuhan ciptakan terjadi regenerasi sel dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri bukan kami tidak butuh Tuhan tapi kami berdoa dan kami mengakui bahwa Tuhan yang menyembuhkan bagian kami adalah berusaha Tuhan adalah penyembuh kami Bapak Ibu boleh tarik nafas pelan-pelan tahan sebentar pelan-pelan lepaskan sesuai dengan ritme masing-masing Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing percaya bahwa ada dokter di atas segala dokter kadang ada saatnya dokter angkat tangan karena selama ini mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan tapi sekarang saatnya Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan saat ini mungkin kita mengandalkan obat dan ilmu pengetahuan tapi kadang-kadang itu ada batasnya dan Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang secara medis dokter angkat tangan karena itu dalam sesi healing terapi ini Bapak Ibu berdoa 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 kepada Tuhan bukan hanya doa karena kita juga diberi akal bahwa lewat olah nafas saturasi naik kita sudah buktikan alkali terjadi kita sudah buktikan secara teknis hidung kita bernafas tapi hati kita kita minta kesembuhan dari Tuhan tarik nafas tahan nafas sesuai dengan ritme masing-masing kita di ujung nafas segitiga di ujung nafas ini Bapak Ibu boleh kembali kepada nafas seperti metode dua body scan dimana tidak pakai tahan jadi kita tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan satu dua tiga empat lima enam tujuh tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan satu dua ke empat lima enam tujuh bisa dilanjutkan dengan ritme lima detik tiga detik tapi Bapak Ibu seperti relaksasi tarik nafas lepaskan lagi terus sambil olah nafas relaksasi kalau selama tadi tutup mata masih boleh terus tutup mata mulut tersenyum bau kendor cidat jangan mengkerut harus relax tubuh selama latihan tegak lurus punggung tangan boleh sikap dilipat berdoa atau dibuka ditaruh di atas lutut ataupun tertutup ke bawah di atas lutut yang penting Bapak Ibu merasa nyaman dan Bapak Ibu boleh mengakhiri dengan doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing bahwa orang berkata di atas langit ada langit tapi saya mengatakan di atas ilmu ada ilmu atau di atas ilmu ada Tuhan dan Tuhan itulah harapan tertinggi atas kesembuhan harapan tertinggi untuk membantu kita merestui kita menolong kita terjadi regenerasi sel sehingga kita mengalami kesembuhan manusia pinter tapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan manusia hebat terlalu nafas dicabut manusia berhenti hidup maka teknik dan metode apapun yang manusia kembangkan manusia tidak boleh melupakan Tuhan dalam metode yang saya ajarkan saya akan membawa Bapak Ibu untuk tetap mengandalkan Tuhan karena ini lintas agama maka saya menyerahkan iman Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing tapi akhiri semua yang kita lakukan apapun yang kita lakukan kita mulai di dalam doa dan kita akhiri dengan doa karena kita adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu hidup bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan tetapi Tuhan juga memberi kita akal budi sehingga kita bukan pasrah tapi hanya seolah-olah tidak punya harapan tapi kita dengan akal budi yang Tuhan juga berikan kita melakukan apa bagian kita untuk kita lakukan perlahan-lahan kalau mau menggerakkan tangan dan kaki boleh lalu bisa membuka mata dan kita selesai olah nafas segitiga dan body scanning sekaligus 10 menit menit terakhir kita lakukan healing terapi teman-teman kadang orang yang baru pertama kali olah nafas segitiga itu mengeluh kok sekarang deda saya jadi sakit nah makanya setiap pelatihan itu diakhiri dengan olah nafas relaksasi jadi jangan keenakan segitiga terus mengakhiri relaksasi nanti Anda ikut di kelas-kelas yang lain kelompok-kelompok yang lain ketika body stretching atau yoga atau apapun juga pasti akan diakhiri dengan duduk diam lalu olah nafas relaksasi kalau relaksasi terakhirnya saya boleh tarik nafas dengan angkat tangan lalu buang lagi itu boleh relaksasi dengan seperti itu ada juga kalau nanti pas body stretching maka relaksasinya juga bisa dengan tidur rebahan karena ini pun juga olah nafas segitiga itu bisa duduk bersilah duduk di kursi atau tidur terlentang kalau pas body stretching kayak senam maka nanti akan diakhiri dengan seperti tidur terlentang seperti dengan tidur terlentang terus nafas relaksasi sambil tidur terlentang nafasnya relaksasi akan body scan kalau di modul body scan 30 menit kita body scan sekarang ini tadi 20 menit bayangin jempol itu kita harus merasakan jangan mikir tagian utang siang mau ngapain kita mencoba fokus pada organ tubuh kita untuk merasakan nanti lama-lama body scannya itu dari 20 menit 10 menit 5 menit cuma 2 menit waktu relaksasi akan body scan sebentar coba kayak membayangkan sekilas yang namanya men-scanning scanning bisa cepat di-scanning tapi di-scanning pelan-pelan kalau sudah bisa mulai belajar fokus gak usah pakai audio saya teman-teman bayangin sendiri bayangin merasakan jantungnya beretak jaduk 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 merasakan inikmatnya merasakan jantung membayangkan jantung kalau saya kadang saya googling di youtube cara kerja jantung gitu ya wah jantungnya beretak udah hanya mengalir ke sini itu bisa membantu kita untuk membayangkan menikmati kalau jantungnya sehat merasakan jantungnya nyaman adem dingin jantungnya sakit jangan kaget kalau merasakan sakit di jantung kalau kita merasakan sakit kita meresponi makanan yang bagus untuk jantung kita meresponi berdoa untuk jantung kita meresponi kata-kata positif untuk jantung nah saya akan putarkan lagi tadi yang si John si Lukas Rambut ini tapi dari awal nanti saya komentarin lagi supaya secara teknisnya menjadi lebih jelas selamat menikmati in the evening right before bed it's a great way to unwind and to set yourself up for deep sleep at night before we get started there are three things to keep in mind I'll be using a classic pranayama mudra where my first two fingers are pulled down into my palm I'll use my thumb to control my right nostril my ring finger to control my left and when I close my nose I'll pinch with both my thumb and my ring finger and I'll do it with intention second thing to think about is the chin lock it's referred to as Jalandhara Bandha but let's just call it the chin lock my chin comes to my chest my chest comes to my chin and I make a very firm lock this can massage your vagus nerve it helps you to retain the breath and relax even more third thing is on the exhale I'll be exhaling only through my left nostril your left nostril corresponds with your parasympathetic nervous system response so when I breathe in this triangle pattern nice and slow when I use the chin lock and then when I focus on that left nostril exhale it has an even more relaxing effect let's get started jadi napasa ketiga tarik tahan dengan jumlah yang sama tarik dengan dua hidung waktu tahan hidungnya ditutup kepalanya menunduk kepala menunduk harus waktu buang kalau ini pakai hanya hidung kiri saja tarik lagi dengan dua hidung kalau bisa mulutnya tersenyum waktu tahan nafas yang pasti itu sebenarnya harusnya kepalanya menunduk soal tutup hidung tadi saya bilang tergantung aliran yang mana jangkaban si tidak menjelaskan waktu lepas dengan hanya hidung kiri itu sebenarnya ada tujuan dan maksudnya saya jelaskan ini sedikit saja jadi tadi saya katakan bahwa soal patah jari untuk menutup hidung itu tergantung aliran yang mana kalau Lucas Rockwood yang juga saya senang dengan dia dengan istilah-istilahnya misalnya yang tadi bahasa sangsekerta diganti cing blok gitu ya lalu olah nafas apa diganti whiskey breathing water breathing dia masih sebutkan bahasa aslinya tapi dia menggunakan banyak terminologi ilmiah di dalam pembahasan pembahasannya itu yang saya suka dari dia soal teman-teman mau memilih yang mana terserah saya sebagai guru katakanlah begitu berkewajiban menyampaikan semua metode semua jurus seperti saya juga belajar tapi saya memilih untuk diri saya saya tidak pakai tutup jari tarik apa tarik dua tutup begini tapi saya kepalanya menunduk bahkan dulu awalnya agak ribet enggak tapi makin lama oh ternyata agak gunanya oke menunduk waktu buang bisa lah saya lebih mau mengutamakan soal fokus hati saya pikiran saya makanya kalau teman-teman mau fokus pada hati pikiran dulu ya nanti malah harusnya enggak usah pakai audio saya tapi awalnya boleh ya pakai audio habis itu malah dengerin musik rohani aja supaya lebih fokus pada audio memang susah untuk langsung sekaligus biasanya waktu olah nafasnya ketiga tarik delapan detik tahan delapan detik kita sibuk ngitung detiknya jadi enggak enggak merasakan dari tubuh kita emang sampai akhirnya kayak orang setir mobil itu kan awalnya mikir ya gas rem gas rem tuh tegang jadinya habis latihan musik itu kita capek badan tapi begitu lama-lama kita enggak pakai mikir relas sambil ngobrol sambil minum kopi di mobil kita udah enggak mikir lagi soal gas rem apa namanya kopling yang manual maksud saya mobil manual jadi lama-lama kita enggak mikir lagi teknik bernafasnya kita bisa fokus pada hati dan pikiran nah makanya untuk awal-awal begini ya bahkan dulu yang angkatan dulu kan yang angkatan 1, 2, 3 itu enggak ada praktek bersama pagi hari soal jari-jari tadi tutup itu video enggak saya puter pokoknya tarik tahan lepas yang sama mata tertutup kenapa supaya dari awal itu enggak ribet dulu dengan hal ini tapi kalau teman-teman nanti sudah teknik nafasnya sudah enggak mikir pokoknya tak akhir segitiga oke saya pagi ini mau segitiga pagi ini saya mau water breathing udah enggak ambil keputusan udah enggak pakai mikir kan bisa fokus pada pikiran atau mulai dengan tambah begini-begini itu udah enggak ribet lagi gitu ya karena dari segini paru-parunya udah terlatih nah itu menurut saya ya latihan yang bertahap sampai bahkan mungkin enggak pakai begini-begini pun tujuan sebenarnya tadi untuk tutup hidung kanan supaya keluar lewat kiri itu lebih terasa relax-nya lebih terasa nyamannya nah tapi kalau yang saya belajar dari John Kabat-Zid kan saya ketanyakan juga gitu ya itu kenapa yang lain begini-begini gitu ya ya gurunya bilang boleh tapi coba rasakan enggak usah pakai begitu tapi kita tenang kita fokus relax kok relaksasinya bagus terukur dari mana jantung yang misalnya tinggi bisa bawah jadi hasilnya juga bisa terukur bahkan ya kalau John Kabat-Zid kan dokter dan psikiatri ya maka dia lebih menekankan pada perasaan jadi sebenarnya teman-teman dengan mengerti banyak teknik teman-teman nanti boleh mengambil pilihan ya mengambil pilihan oke saya lakukan yang ini ini cocok percaya itu ya itu adalah mengenai olah nafas segitiga ini ya karena sudah jam 7 saya gak menjawab pertanyaan ya kita akan selesai selamat beraktivitas selamat bekerja sampai jumpa lagi besok pagi masih ada kamis saya ke pagi-pagi harus flight ke Manado ke mohon saya misi bukan olah nafas karena di dunia banyak yang belum tahu kalau saya ngajari begini saya pergi ke Manado itu ya guru paut sekakas-kasen raya dikumpulkan saya itu magister saya itu pendidikan jadi kalau kemana pergi saya dengan Kak Seto kadang kita ngajari guru paut mengenai pendidikan prinsip-prinsip pendidikan milenial yang paling up to date karena itulah bidang saya yaitu bidang pendidikan jadi nanti sedi Manado mohon ada acara dengan guru paut sekakas-kasen raya lalu nanti hari berikutnya lagi ibu camat ibu lurah ya kumpulkan semuanya dan saya akan mengajar juga mengenai parenting jadi memang ilmu saya itu keluarga sebenarnya jadi saya nulis buku keluarga sudah 60 lebih ada buku mengenai maksimalkan otak anak Anda itu tahun 2000 nah itu saya mulai belajar mengenai neuroscien di situ sebenarnya selain belajar psikologi belajar neuroscien mengenai otak bagian-bagian otak bagaimana menyeimbangkan otak anak karena anak IQ tinggi tapi gak bisa fokus otaknya perlu diseimbangkan dan sekarang bisa bertambah lagi sebenarnya cara menyeimbangkannya ada tambah baru lagi dengan dengan olah nafas tapi dulu tanpa olah nafas ada juga bagaimana menyeimbangkan otak kiri kanan atas bawah depan belakang itu dari ilmunya Ted Herman dan Ned Herman tapi nanti saya akan kombinasi olah nafas dengan ilmunya namanya pemenang Nobel tahun 71 mengenai otak yang maksimal itu namanya Gerald Edelman Gerald Edelman tahun 71 memenangkan hadiah Nobel mengenai otak yang maksimal nah itu menarik menarik untuk neurosciennya si Gerald Edelman saya hubungkan dengan olah nafasnya John Kabat Sin di mana John Kabat Sin dalam studinya ada jurnalnya ada artikelnya ada Youtube-nya saya paling senang Youtube-nya penjelasan ilmiahnya bagaimana orang berolah nafas di MRI di scanning otaknya dan aktif pada bagian-bagian yang mana wah waktu saya lihat itu saya ingat ilmunya Gerald Edelman mengenai otak yang maksimal sehingga ini kalau digabung bukan tekniknya sebenarnya sih tekniknya sama tapi ini menjelaskan ini jadi dua teori dua ilmu itu bisa dihubungkan menjadi sebuah penjelasan yang sangat logis yang membuat kita makin mengerti karena kalau melakukan dengan mengerti itu penghayatannya kan lebih keyakinannya kan lebih dan saya akan coba ajarkan bahasa-bahasa Gerard Edelman yang adalah pemenang Nobel itu kalau dicampaikan bahasanya jelimet bahasa-bahasa otak nanti 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 judulnya pun saya akan buat olah nafas memori cinta itu ilmunya Gerard Edelman si pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal tapi nanti nama judulnya adalah olah nafas memori cinta kalau dalam parenting ilmunya Gerard Edelman ini dipakai dengan modul parenting namanya mendidik anak dengan hati itu kalau buku saya mendidik anak dengan hati modul yang sama Kak Seto mengajarkan mendidik anak dengan cinta tapi itu esensinya sama kita belajar dari sumber yang sama kalau dalam dunia pendidikan yaitu Gerard Edelman oke selamat pagi selamat beraktifitas selamat pagi selamat pagi